Ratu, Ratu nganu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Semua itu teman kita, kita baik-baik aja Kenapa jadi kayak Pemirsa, hari ini saya punya tamu yang sangat istimewa sekali di pojok sana Ada seorang fotografer profesional Yang sering dipanggil Bang Zul Dan sedang berdampingan bersama model yang cantik yaitu Marsyanda Ada kisah menarik apa? Dan ada kisah menarik apa dibalik foto Marsyanda tadi? Kita akan bahas selain berikut ini tetap di Ruby No City Oke baik Pemirsa, sebelum kita ketemu-tamu saya sekarang kita ke pojokan dulu Pojok Rupi ada berita apa? Bahaya gak ada terjadi hari ini Hari ini ini adalah sidang-sidangnya perceraian Ibnu Jamil ya Dan istrinya Maya ya Istrinya Maya namanya kan? Eh bener kan namanya Maya ya Jadi agendanya ini adalah mediasi Dan kalau kita lihat artikel bunyinya adem sekali loh Jalan beriringan Ibnu Jamil dan Ademaya kompak hadiri sidang cerai Nah kan karena sekarang ini agendanya adalah mediasi Tadi kalau dibaca dari berita Ibnu Jamil itu mengatakan Ya sebenarnya apa sebenarnya hubungan kita gak ada? Baik-baik aja Baik-baik aja apa gak ada sidang? Begitu kan ya Tapi dia minta doa mudah-mudahan setelah mediasi ini Kemudian hubungannya menjadi semakin baik lagi gitu Kita doakan yang terbaiknya buat pasangan Ibnu Jamil sama Ademaya Amin Nah kalau udah beres nanti kita tunggu datang kesini ya Ibnu Jamil ya Oke next yang berikut Oh ada yang udah mau di Oh gak mau di calls out Oh yaudah deh Oke next aja kalau begitu Berita yang berikutnya ini adalah dari Dewi Persik katanya Dewi Persik ya kan kemarin Kan kemarin kabarnya mau nikah Udah keluar tuh surat rekomendasinya Eh ternyata ada kabar-kabar udah nikah sebetulnya Nikahnya kabarnya 10 September ya Ya 10 September Nah pada saat 10 September itu pun Postingan Instagramnya Dewi Persik Sebenernya Dewi Persik lagi pake baju putih gitu ya Lagi pake konde Terus tulisannya cuman hihihi doang gitu Ternyata oh ternyata Dewi Persik ya Aku sampai juga liat beberapa Instagramnya Dewi Persik Nih ada artikelnya Dewi Persik Akhirnya akui menikah dengan manajernya di Jember Katanya gitu Dewi Persik kita tuh senang banget mendengar berita ini ya Selamat buat Dewi Persik dan Angga Wijaya Kemarin waktu kesini kan kita juga sempet ya Uber-uber Angga Wijaya ya Ini kita lagi nyoba nelfon siapa nih Angga ya Wala-wala Wala-wala Tentu Kau Kau Ini lagu yang siap sih? Iya. Oh, indah pada waktunya. Oh. Oh gitu. Your destination number is not answering. Siarannya komplit loh, pakai bahasa inklusnya juga masuk ke dalam sini ya. Oke, nggak apa-apa deh yaudah. Pokoknya Angga Wijaya sama Dewi Persik kan pernah waktu itu kita wawancaranya waktu itu. Angga Wijaya udah menyatakan cinta, Dewi Persiknya masih belum. Ternyata memang kalau butuh kesabaran, pembuktian cinta akhirnya dia menemukan orang yang tepat. Mudah-mudahan langgangnya Dewi Persik sama Angga. Selamat. Nanti kita undang deh datang ke sini. Kalau diundang ke sini masih belum bisa jadwalnya kita datangin dia. Iya kan? Datangin di mana? Oke, yang berikut ini ada Kalina lagi. Kalina lagi nih, kemarin bersambung ya kan panjang tuh. Hari ini ada lagi posinya. Ini Karina, kalau ini dari Karina. Karina itu adalah istrinya Epi Kusnandar ya. Yang sahabatan namanya suaminya Kalina yaitu Hendrayan. Sering foto-foto posting di Instagram bareng. Terus abis itu kayaknya rame. Karina sama Kalina. Kayaknya diberitakan ribut. Tapi kalau menurut Kalina saya sih Kak ribut ya. Saya cuma bilang ke Karina kalau posting foto sama suamiku tolong diriku namaku juga di tag begitu. Ini. Ini adalah postingannya Karina. Sabar ya suamiku kita sedang diuji fitnah dan hinaan yang bertubi-tubi. Momen ini adalah momen kekeluargaan. Hendra sahabatku 16 tahun kita bersahabat saling menghormati. Lo kakak gue meskipun gue lebih tua. Kita 4 tahun mendirikan bisnis bareng dengan semangat tanpa lelam, tanpa mengeluh. Kita sudah seperti keluarga. Tidak semua orang tahu baik buruk susah senang bersama apa yang sekarang terjadi. Aku ikhlas ikhlas ikhlasnya Allah tidak tidur. Tunjukkan ya Allah kebenaran ya. Pandangan buruk orang yang mereka tidak tahu buat orangtuaku, Uma, Uba, Kakak, Saudara-saudaraku. Maafin aku kalau ini sudah membuat panjang bersambung ya. Ya. Oh. Ah. Panjang. Eh. Ya mungkin ini nanya. Mungkin ini salah paham. Kalau Kalina kemarin bilang gini. Aku tuh cuma minta kalau dia posting foto sama yang Ryan berdua. Itu nama Kalina juga di tag gitu loh. Ya tapi ya mungkin ya. Namanya mungkin ya. Ya nggak tahu deh ya. Kalau kita bisa akurkan berdua di sini kan Alhamdulillah ya. Nanti kita undang deh berdua ya. Ada apa sih sebenarnya. Oke next. Yang berikut. Siapa yang mau kita telepon? Oh Kalina. Kalina mau ditelepon Kalina? Iya. Oke telepon Kalina. Halo Kalina. Diam. Halo. Diam kamu. Aku kalau ingat Kalina jadi... Halo Kalina. Belum nyambung ya? Oh lagi-lagi di dialing ya. Lagi suut suut. Coba kita dengarkan lagu apa yang diputar di handphonenya Kalina. Oh nggak bisa ditelepon ya. Udah deh kalau big two. Kita coba lagi nanti ya. Nah sekarang kita akan lihat dulu profil dari bintang tamu kita seorang fotografer. Dengan memiliki cerita yang sangat menarik. Kita lihat yang berikut ini. Yeah. You're on the couch, blowing up my phone. Ahmad Zulkarnain atau yang akrab disapa dengan Bang Zul. Lahir di Banyuwangi 7 Oktober 1992. Ia berprofesi sebagai fotografer profesional walau dengan tubuh yang tidak sempurna. Di tahun 2010 Zul mulai bergabung dengan LSM Helen Keller Internasional Surabaya sebagai seorang aktivis. Walau dengan kekurangan fisiknya Zul tidak menyerah untuk melanjutkan kuliahnya. Ia mendaftarkan kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya. Namun saat seleksi akhir penitia meragukan kondisi fisiknya dan akhirnya nama saya dicoret dari calon pendaftar penerima beasiswa. Setelah setahun beradu nasib di Surabaya akhirnya Zul memilih pulang ke Banyuwangi dan bekerja di salah satu yayasan advokat sebagai seorang admin. Sambil bekerja ia mencoba mendaftarkan kuliah kembali di salah satu universitas di Banyuwangi dan ia mengambil jurusan hukum. Ia memulai karir sebagai seorang fotografer KTP dan kini dia bersama empat teman lainnya mendirikan studio foto yang dikelola bersama yang bernama Zoel dan memilih keluar dari pekerjaannya sebagai admin. Lantas apa yang membuat Zulkarnain lebih memilih profesi di bidang fotografi dan benarkah salah satu alasan menjadi fotografer untuk mencari seorang kekasih? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Saksikan selengkapnya Saksikan selengkapnya Saksikan selengkapnya Banyuwangi dan berlangganan Engkel yang bagus dari seorang Marsyanda itu apa? Eee Lekuk tubuhnya sih Lekuk tubuh Lekuk tubuh Wuuuh Gitu ya bagus ya Kalau aku kalaku 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 Fizz Oh, bukannya? Mungkin lagi ya? Bentuk tubuh lu, kuku tubuh kan tidak benar. Ada berapa foto tadi, Marsyanda? Lumayan banyak ya. Ada yang di situ, ada yang di sana. Sisi kiri apa sisi kanan? Marsyanda biasanya sisi kiri apa sisi kanan? Beda hari, beda pipi. Aku juga bingung tuh kadang-kadang pipi kiri, kadang-kadang pipi kanan, tapi beda. Tapi beda memang ya, ekspresinya beda ya. Ngeliat itu gak Bang Zul dari Marsyanda? Iya sih, kadang juga buat saya sih, sebagai seorang fotografer, make up dan lain sebagainya itu pengaruh untuk seorang model. Jadi ada make up yang memang cenderung kata karakternya seperti ini dan lain seperti itu. Dan kita harus pintar-pintar untuk mengambil angle yang terbaik. Point interest dari seorang model. Yang menurut Bang Zul itu adalah yang sangat-sangat menonjol dari model itu. wanita itu indah, tapi ada sesuatu yang lebih indah di bagian wanita itu. Masih. Emang spesilisasinya perempuan? Eh model fotonya? Jangan bilang perempuan, masih. Habis kalau menjelasinnya dari hati banget gitu ya Bang Zul? Iya, emang. Pertama sih gabung sama itu belajar tentang fotografi landscape. Oh landscape dulu. Dan saya jatuh dari tebing dan ya mungkin ini batasan saya untuk mempelajari. Karena di semua tempat itu nggak semua bisa akses disabilitas. Oh iya, jadi pernah jadi fotografer landscape sampai jatuh dari tebing? Iya. Kemana aja udah melakukan pemotretan update itu? Saya pernah di salah satu air terjun di Banyuwangi. karena memang wisata Banyuwangi oh keren banget. Keren banget gitu. Dan saya juga dua kali loh ke puncak Kawah Ijen. Kawah Ijen dua kali? Iya. Pakai bantuan? Naik, bagaimana? Kemarin yang pertama itu saya sama temen, sama gerombolan temen-temen dari komunitas foto, awas fotografi yang ada di Banyuwangi yang oh saya bersyukur banget dibesarkan oleh mereka, mereka. Dikuatkan mentalnya oleh mereka. dan itu yang membawa saya ke puncak Ijen. Oh puncak Ijen. Sampai dua kali ke sana. Aku aja belum pernah ya, dua kali ke sana. Oke, coba kita lihat ini ada beberapa hasil fotonya dari Lanzul nih. Ini ya, foto. Kalau artis yang udah pernah di foto, siapa aja? Kemarin Teh Dian Sastro. Dian Sastro. Oh Dian Sastro. Sama Marcianga. Kalau punya nggak sih angan-angan pengen motret siapa sih nih yang-yang-yang aku pengen potret artis? Atau siapa deh yang pengen banget di foto? Soima. Soima? Kenapa Soima? Wanita itu cantik. Tapi ada yang lebih cantik dari wanita itu. Yaitu? Hatinya. Salam buat Teh Soima. Soima itu mau dipoto sama Bang Zul ya. Pasti Insya Allah nanti kesampaian ya. Jadi ini nih Nip. Ini ada fotonya Dian Sastro bersama Bang Zul. Ada captionnya ya. Captionnya waktu itu dia bilang bersama dengan fotografer. Favorit katanya gitu. Gimana bisa ketemu sama Dian Sastro? Saya juga keket ya. Ketika Teh Dian itu nge-DM lewat Instagram. Bang Zul saya seperti oh. It's okay lah. Terus ada beberapa temen dari Teh Dian. Bang Zul kebetulan nanti kita sore ada ketemuan nih. Sama Teh Dian. Bagaimana kalau Bang Zul kumpul ini di Senayan City. Oh gitu. Nah akhirnya saya ketemu. Gimana rasanya Montret Dian Sastro? Wow istimewa. Istimewa ya? Istimewa bukan istrinya. Istimewa ya. Apa bedanya Montret Dian Sastro sama Montret Marsyanda? Sama-sama istimewa sih. Sama-sama istimewa. Oke. Ada yang cemburu gak di sana? Enggak. Oke. Oke ini yang berikut. Ini Bang Zul ini bahkan kemarin diliput oleh televisi Al Jazeera gitu ya. Yang ingin mengetahui gimana sih seorang Bang Zul ini mengoperasikan kameranya yang besar. Kameranya sama kamu hampir sama besarnya loh ya. Iya. Oh iya. Coba kita lihat yang berikut ini. Tanya-tanya. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih itu aja? Kalau saya gak punya jari-jari, segera bagian bodi kameranya itu harus saya tampilkan ke muka. Kalau buat on-off, menggunakan bibir dari itu. Saya gunakan tangannya sebelah dadung ini, untuk membaca tombol sana. Sejak lahir. Murni dari lahir. ini kaki saya, kemana-mana saya pakai ini saya pakai setirnya dokat, kalau remnya sendiri sih pakai rem motor tapi belum tentu orang lain menggunakan, ini merasa nyaman ketika ada motor, kemana-mana saya mau gimana yang ceritanya bisa sampai diliput oleh televisi Al Jazeera sebenarnya saya selalu post foto-foto kegiatan saya di sosmed karena sosmed buat saya itu publikasi yang menguntungan jadi mungkin dari publikasi-publikasi itu tim dari Al Jazeera melihat dan datang ke Indonesia jadi mereka yang datang ke Indonesia untuk meliput kamu ini ada yang menarik, tadi waktu berbincang-bincang Bang Zul sempat mengatakan saya kalau disebut sebagai seorang fotografer difabel atau penyandang disabilitas itu rasanya aneh gitu karena saya merasa normal-normal aja betul seperti itu Bang Zul? betul, bahkan teman-teman yang ada di Banyuang itu sampai berkata eh lu itu bukan orang yang mempunyai kekurangan, justru lu hadir di sini itu termasuk orang yang mempunyai kelebihan bahkan kita juga nggak bisa sih, kayak lu beruntung banget jadi lu, oh kalau saat ini gue beruntung berarti gini mau nggak kamu jadi posisiku? malah saya tantang, nggak bisa kalau aku jadi posisimu mungkin tak belum tentu bisa nah dalam garis besar di sini saya bisa melakukan apa yang mereka lakukan dan mereka belum tentu bisa melakukan apa yang kamu lakukan luar biasa kasih tolong kalau Mas Shanda sendiri kamu melihat sosok Bang Zul ini ya bahwa Bang Zul tadi merasa, saya merasa normal saya bisa melakukan apapun tadi ya kemana-mana juga ada kendaraannya gitu bisa mengoperasikan kamera yang saya juga belum tentu bisa begitu ya tadi aku coba pegang bawanya juga kayak berat berat banget apa tanggapan kamu Mas Shanda? kagum sih dan senang bisa kenal ya sama orang yang sangat positif gitu walaupun dalam hidup itu pasti ada aja lah ya kita kekurangan, hal-hal yang membatasi kita tapi ketika kita bisa menerima diri kita, mencintai diri kita, mencintai hidup kita terus jadi bisa ada banyak potensi-potensi yang keluar dari situ gitu dan jadi orang yang bermanfaat buat orang lain dan Bang Zul yang seperti itu gitu aku senang sih bisa kenal Bang Zul coba kita lihat, kita akan belajar dari apa sih sebetulnya Bang Zul sampai ke sini ini melalui apa saja coba ada artikel yang mau ditunjukkan coba lihat artikel bunyinya pernah ingin akhiri hidup di Fabel ini jadi fotografer handal gitu Bang Zul benarkah seperti itu ada masa-masa titik terendah dalam kehidupan Bang Zul? iya benar, jadi saat semua orang dalam hal mendiskriminasi saya gitu bahkan diskriminasi itu nggak hanya saya dapatkan dari orang-orang sekitar orang luar iya orang luar, tapi diskriminasi itu pertama kali saya dapatkan justru dari keluarga apa bentuk diskriminasi? waktu kecil kan saya sudah mau dimasukin kantong plastik, mau dibuang tapi apakah saya benci kepada orang tua saya? nggak justru saya merasa bangga didiskriminasi oleh orang tua saya apa yang kamu dapatkan ketika kamu diberlakukan seperti itu Bang Zul? jangan sangka itu madrasah utama itu sekolah-sekolah pertama madrasah pertama sebelum kita menginjak ke pendidikan-pendidikan jadi udah dilatih dulu ya mungkin ini skenario dari Tuhan pada saat kamu sampai ingin mengakhiri hidup, itu pemicunya apa? perilaku yang seperti apa yang membuat kamu? saat itu memang bingung banget gitu karena dari teman-teman udah eh kamu cacat kamu gini kamu nggak punya tangan jadi merasa terkucilkan merasa terkucilkan? merasa terkucilkan usia berapa itu? sekitar kelas 4 sampai kelas 6 lah SD dan itu udah punya niat untuk mengakhiri hidup karena memang nggak kuat anak sekecil itu harus menghadapi kata-kata seperti itu dan berulang-ulang itu dalam bentuk kata-kata perlakuan pun ada? tiga kali tiga kali? apa itu? udah mau nusikin pisau ke perut udah mau terjun dari tebing apa yang menghalangi waktu itu? saya udah nyoba tapi saya belum mati juga saya terjun dari tebing saya pun belum mati juga dan yang ketiga seperti itu kemudian saya berpikir berarti Tuhan masih memberikan kesempatan ketika Tuhan masih memberikan kesempatan berarti Tuhan pasti memberikan rizki memberikan kekuatan dan tentunya masih memberikan umur panjang dari situ saya belajar belajar, belajar, belajar hingga saya menemukan satu kalimat yang membuat saya harus mohon dari masa-masa itu apa? Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum yang merubahnya sendiri terima kasih tiga kali sudah bunuh diri begitu ya tapi Tuhan bilang belum saat ini ada sesuatu yang mau ditunjukkan Tuhan buat kamu tadi satu kalimat yang membuat kamu kemudian fight berjuang setelah akhirnya kamu mengikuti kalimat itu kamu fight berjuang apa yang kamu temukan dalam diri kamu Bang Zul? saya ketemu dengan MHA Indon Najib ketiga kali bertemu beliau dan beliau selalu bilang dan itu artinya orang sabar selalu bersama Tuhan orang sabar selalu bersama Tuhan ya benar saat itu saya berusaha merenungi diri saya sampai ke sepertiga malam saya beribadah saya berdoa dan disitu awal mula saya belajar untuk lebih mengenali siapa diri saya untuk lebih mengenali siapa diri kamu apa kekuatan kamu apa ternyata kekuatan kamu sebenarnya justru kita yang kuat dengan segala kekurangan tadi Bang Zul bercerita bahwa yang berat itu juga bukan saja diskriminasi dari lingkungan sekitar tapi juga dari keluarga lalu bagaimana Bang Zul itu akhirnya bisa berdamai dengan semuanya dan menjadikan itu semua sebagai sebuah pembelajaran yang berarti untuk ke depannya setelah yang berikut ini jangan kemana-mana tetap di Rufi NO SIKRITMAR SELESAI SELESAI Terima kasih.